Intro Polarimandar TV, media informatif pembangunan daerah Diseminasi audit kasus stunting tahun 2023 Di gelar Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Polarimandar Rabu 27 Desember 2023 terlaksana di Aula Pertemuan Hotel Al-Ikhlas Polarimandar Hadir pada kesempatan ini stakeholder terkait, dokter anak dan narasumber dengan peserta unit kerja perangkat daerah Melalui kegiatan ini usulan program yaitu pemberian langsung bantuan pada keluarga pasien penderita stunting Dan keluarga yang berisiko terkena stunting, peningkatan pemahaman stunting dari setiap stakeholder Penjelasan resiko stunting pada keluarga penderita stunting dan pengumpulan data penyebab stunting yang benar Ahmad Kilang, Kepala DP2KB P3A Kabupaten Polarimandar Mengharapkan kasus stunting di Polarimandar mendapat perhatian dengan sesama stakeholder Kami harapkan dalam outlet stunting ini, artinya harapan kami berdasarkan DPRS 2-21 tentunya kecepatan dan penurunan stunting khususnya di tempat-tempatan Karena mengetahui bahwa di Sulawesi Barat ini masih sangat tinggi kasus stunting yang ada di selesai Surat Barat Begitu pun untuk Kabupaten Polarimandar itu masih kategori tim untuk Sulawesi Barat Tentu itu kepada teman-teman itu yang sempat hadir bahwa Kabupaten Polarimandar Untuk tetap memberikan arahan terkait dengan perkembangan dan situasi perkembangan kasus stunting yang ada di tempat-tempatan Tim Warta Kominfo SP, Polewali Mandar Polarimandar TV, media informatif pembangunan daerah Terima kasih telah menonton!